Tanggal 26 sampai tanggal 29 November tahun 2008 merupakan peristiwa yang kelam yang terjadi di kota Mumbai, India. Pasalnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh serangan terorisme yang sekurang-kurangnya memakan korban jiwa sekitar 120 orang yang dilaporkan tewas pada saat itu. Dan ada 300 orang lebih yang terluka pada peristiwa yang mengerikan tersebut. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya, Dekan Mujahidin, mengaku bertanggung jawab atas aksi penembakan, peledakan, dan penyandaraan masal tersebut. Namun menurut media cetak India menyebutkan bahwa tiga orang teroris yang berhasil ditangkap merupakan bagian dari Laskar Etaiba yang berbasis di Pakistan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serangan terorisme yang melanda kota Mumbai pada tahun 2008. Jadi disini aku sedikit mau ngasih info kepada kalian bahwa sebenarnya sekarang ini aku lagi senang-senangnya untuk bikin konten tentang membedah film yang diklaim sebagai biografi atau yang diangkat dari kisah nyata. Baik itu dari peristiwanya, baik itu dari sejarahnya, baik itu dari film tokoh publik yang diangkat. Apalagi jika kita mempertanyakan akurasi dari film tersebut. Seperti akurat nggak sih film tersebut? Atau cuma film yang diangkat dari kisah nyata terus didramatisir dan diangkat ke dalam film. Dan semua itu saya susun dalam segmen dibalik cerita film. Intro dulu. Film Hotel Mumbai merupakan film thriller biografi yang keluar pada tahun 2018 dan disutradari oleh Anthony Maras dan ditulis oleh John Colley dan juga Maras. Film ini didasarkan pada film dokumenter Surviving Mumbai yang dirilis pada tahun 2009 tentang serangan teroris tahun 2008 yang terjadi di Hotel Taj Mahal, India. Film ini diperankan oleh Dev Patel sebagai Arjun, Arnie Hammer sebagai David, Najanin Boniadi sebagai Zahra, Anumpam Kher sebagai Sef Harman Obroi. Film Hotel Mumbai berfokus pada upaya para korban yang mencoba bertahan hidup dari serangan teroris. Korban yang dimaksud adalah para staff dan beberapa tamu dari berbagai negara yang terjebak di dalam hotel. Film ini menarik untuk diperjarakan karena ada film serupa yang juga mengangkat peristiwa yang sama yaitu Taj Mahal yang dirilis pada tahun 2015. Namun bedanya film besutan Nicholas Sada ini mengambil sudut pandang penceritaan para tamu hotel. Sedangkan film Hotel Mumbai mengambil dari para staff dan beberapa tamu hotel. Jadi kalian bisa tahu kan bedanya kalau Taj Mahal 2015 itu mengambil dari tamu hotel, sudut pandang dan tamu hotel, dan Hotel Mumbai mengambil dari sudut pandang staff dan para tamu yang terjebak di dalam hotel Taj Mahal. Tidak ada yang mengira bahwa hari itu menjadi hari yang paling mencekam bagi penduduk Mumbai. Pada tanggal 26 November 2008, 10 pria bersenjata dan membawa granat yang disebar di berbagai tempat umum di Mumbai Selatan. Mereka masuk ke Mumbai dengan speedboat. For the information bahwa Mumbai itu terletak di pesisir Laut Arab yang menjadikannya pintu gerbang menuju ke India. Kesepuluh orang tersebut menyerang warga sipil di berbagai tempat umum seperti stasiun kereta api Catrapati Sifaji, cafe Leopard, dua rumah sakit, dan gedung teater. Aksi pertama dimulai pada pukul 22 lewat 30 di beberapa titik lokasi yang berbeda. Sementara itu 4 orang lainnya menembaki kerumunan orang yang sedang menunggu kereta api di stasiun kereta api Catrapati Sifaji. Kalian bisa bayangin aja coba kalian datang ke stasiun, terus tiba-tiba ngeliatin 4 orang menembaki kerumunan secara acak. Hih, gak bisa bayangin sih aku gimana mencekamnya pada saat itu. Setelah melakukan aksi tersebut, mereka kemudian bergerak menuju tiga titik lokasi lainnya, yaitu Nariman House yang merupakan pusat komunitas Yahudi, Hotel Obroi Tritnan, dan Hotel Taj Mahal Leistower. Butuh waktu berhari-hari untuk melumpuhkan semua teroris dan membebaskan para sanra. Hotel Taj Mahal yang menjadi andalan di kota Mumbai dipenuhi dengan mayat yang bergelimpangan di lantai. Hingga pada tanggal 28 November tahun 2008, Hotel Taj Mahal dan pusat komunitas Yahudi masih terlihat mencekam. Komandan unit elit pasukan komando angkatan laut mengakui kesempurnaan dari perancangan operasi militer dari kelompok tersebut. Mereka kenal betul surok belok hotel, mungkin mereka sudah mensurvey hotel ini, kata komandan itu. Hingga akhirnya aparat dari satuan yang bernama Elite Plaket berhasil menembak 4 militan militan setelah terjadi pertarungan genting di koridor dan juga kamar-kamar di area Hotel Taj Mahal. Spekulasi dari kejadian terorisme tersebut mulai banyak bermunculan. Di tengah spekulasi tersebut, sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dekan Mujahidin mengaku bertanggung jawab atas serangan di Mumbai. Mereka mengirim email atas klaim tersebut kepada media yang berada di India. Namun, klaim tersebut berhasil dipatahkan setelah melacak email yang bersangkutan dan tidak ditemukan adanya kelompok tersebut. Pemerintah India kemudian menuding bahwa kelompok tersebut berasal dari Pakistan, mengingat mereka datangnya dari laut. Pejabat dan media India menyebutkan bahwa kapal cepat atau speedboat yang mereka gunakan itu merupakan indikasi bahwa penyerangan datang dari kota Karachi, Pakistan. Media masa India menuding Laskar Etaiba yang pernah dibimbing oleh intelijen Pakistan terlibat dalam aksi terorisme tersebut. Kemudian Laskar Etaiba membantah hal tersebut dengan dalih mereka tidak membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Mereka mengatakan, kami sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Kami tidak membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Ini tindakan kelompok militan Hindu yang sengaja menyebar teror kepada muslim. Kata juru bicara mereka, Abdullah Ghaznavi. Pemerintah India tetap menuding bahwasannya kelompok tersebutlah yang menjadi dalam dari kejadian yang mematikan, yang melanda kota Mumbai pada saat itu. Dan aksi saling tuduh menuduh ini menjadikan hubungan antara India dan Pakistan semakin memanas. Wah ini berat sih sebenarnya urusan kenegaraan yang saling tuduh menuduh kayak gini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, di akhir film disebutkan bahwa dalam dari penembakan ini masih belum ditemukan jejaknya bahkan sampai sekarang ini. Lah terus kenapa mereka saling tuduh menuduh ya? Atau mungkin ceritanya cuma... Nah gak tau lah. Ada beberapa perbedaan dari film ini dengan fakta yang terjadi di lapangan pada saat itu. Seperti perbedaan jumlah korban dan perbedaan lokasi yang di dalam film itu cuma ada 3 lokasi yang sebenarnya di peristiwa yang sebenarnya ada 8 lokasi titik penyerangan. Waktu terjadinya peristiwa, kalau di dalam faktanya itu sekitar 4 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 29. Sedangkan di dalam filmnya itu kelihatannya cuma kayak sehari aja. Kemudian karakter. Beberapa karakter dari film Hotel Mumbai ini yang mungkin beberapa karakter utama digambarkan merupakan karakter fiksi. Namun nama-nama teroris yang memang sesuai dengan fakta. Tapi di antara karakter utamanya hanya ada satu karakter yang benar-benar orang sungguhan gitu. Yaitu Seth Herman Obroi. Dia adalah Seth yang digambarkan memang sesuai dengan keperibadian dari Obroi itu sendiri. Sesungguhnya ada beberapa hal minor yang lain. Fakta versus fiksi di film ini. Tapi yang terpenting dari semuanya. Acting Dev Patel, Nazanin Boniadi, dan Anupam Khair memang amat memukau. Muafi dulu. Dan di film ini sebenarnya kalau aku rasa itu bukan ngangkat dari agamanya. Tetapi dari ekonominya. Karena disebutkan di awal-awal film itu bahwa orang-orang India inilah yang menyebabkan mereka-mereka ini menjadi miskin. Terorisme-terorisme ini menjadi miskin. Dan juga di tengah-tengah film itu menyebabkan bahwa salah satu anggota teroris ini, saya lupa namanya siapa. Tapi dia mengatakan kalau apakah atasan mereka itu sudah ngirim duit gitu ke keluarganya. Dan ternyata belum gitu. Mereka cuma kayak diperalat, seolah-olah berjihad di jalan Allah dan mereka berada di jalan yang benar. Dan setelah mati mereka akan masuk surga dan diberi uang. Seperti yang kita tahu bahwa agama manapun tidak ada yang mengajarkan tentang terorisme gitu. Seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Katolik. Tidak ada yang mengajarkan tentang terorisme gitu. Itu sih yang menurutku yang coba dijelaskan di dalam film ini. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin kalian punya request untuk film selanjutnya yang akan dibahas, silahkan komen di bawah. Saya harap saya bisa kayak bikin video terus-menerus gitu untuk episode ke depannya. Itu aja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Surandani, pamit, undur diri.